Intro Lihat dunia dengan cara berbeda Samput hari The M semangatmu Buka jendela dapatkan informasi Menjadi sumber inspirasiku Kreatif dan sanat inovasi Intro Sekarang di kosrat kita lagi mengembangkan namanya bela diri militer catra Kita menemukan satu formula Ya formula yang sebetulnya inti kekuatan itu ada pada diri kita sendiri Yaitu delapan kekuatan cakra Apa itu delapan kekuatan cakra? Pertama adalah niat Niat yang baik, tulus dan ikhlas Inilah yang melandasi keinginan kita, impian kita, tujuan kita Itu harus diletakkan dengan fondasi niat Yang kedua itu adalah sikap dan perilaku Bagaimana prajurit berpenampilan dan perilaku yang baik, yang bermoral Ini melahirkan karisma dan melahirkan kewibawaan Itulah senjata Senjata yang ketiga itu ada di ketajaman mata Bagaimana mata yang berwibawa, mata yang menundukkan, mata yang melumpuhkan Mata yang mengayomi, mata yang menyayangi Bukan mata yang menantang atau mata yang beringat Yang keempat itu ada di ketajaman komunikasi kita Bagaimana kita berdialog, bagaimana kita berdikusi, bagaimana kita berdiplomasi dan meyakinkan orang lain Terus yang kelima adalah kesiagaan dan kuaspadaan Prajurit harus selalu waspada, harus selalu siaga Dan mampu memprediksi sesuatu yang mungkin yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi Dia harus waspada, dia gak boleh menyerang orang lain, gak boleh menjolim orang lain Tapi dia harus selalu waspada dan selalu siaga Itulah bila diri Kemudian yang keenam, setiap prajurit harus mampu membuat daya imajinasi Daya imajinasi terhadap sesuatu yang sedang terjadi, yang sudah terjadi maupun terjadi Di proses dalam satu perencanaan Itulah daya imajinasi yang nantinya akan membawa Imajinasinya ke dalam alam bawah sadar dia menjadi kekuatan Ketujuh adalah keputusan Menggunakan empat simpul Gunakan otak kiri secara fakta realita Otak kanan analisis Otak kiri Otak tengah dia Untuk menghayati dan merenungkan Dan terakhir gunakan mata hati dia Hati nurani Dan terakhir ditutup dengan keyakinan Yakinlah bahwa keputusannya adalah yang terbaik Niat ditutup dengan keyakinan Tidak ada yang bisa menghalangi kita Nah inilah yang diimplementasikan dalam semua aspek kegiatan kita Baik itu kegiatan latihan, kegiatan apa saja Itu kita kembangkan di 8 kekuatan yang terakhir Saya mulai jadi tentara Terlalu banyak saya menerima pelajaran ilmu bela diri Tapi begitu saya dihadapkan dengan satu pertarungan bebas Saya bingung yang mau digunakan apa Karena yang saya pelajari adalah jurus Bukan cara bertindaknya Bukan langsung aplikasinya Tidak aplikasinya Makanya disini kita ambil kata kuncinya Minimal satu gerakan Maksimal tiga gerakan Harus mampu melupukkan orang Contohnya silahkan kamu pukul saya Pukul saya Pukul saja Pukul saja Tidak apa-apa Pukul saja Ini dengan begini saja Selesai kamu Ini begini selesai kamu Ini maksudnya satu gerakan Jadi sebetulnya kejadian kita menggunakan tangan Tidak perlu ditangkis Tidak pakai tenaga Hanya tekniknya saja Tekniknya saja Teknik menyalurkan Pukulannya Kembalikan Nah disini yang ditunggu adalah kecepatan Cepat gitu Kita ambil kecepatan yang diambil Makanya seperti latihan begini ini perlu Ini Ini power Power Tidak perlu kita harus begini Tidak Tapi pelan saja gini Ini power ini Ini gerak Ini gerak Baru ini power Ini sap Kaki juga cepat Ini bisa Iya kan Nah ini teknik-teknik seperti itu Yang kita coba kembangkan Ya mudah-mudahan ini Bisa Membekali prajurit-prajurit Kita menjadi petarung-petarung sejati Sebagai prajurit-prajurit yang 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 anggur Yang profesional Yang anggur Yang profesional Demikian Ya baik Bapak terima kasih Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih